Sinopsis film Anak Titipan Setan ini menceritakan tentang keluarga Eyang Susana yang terikat perjanjian dengan iblis. Bermula ketika keluarga putri, Gisela Anastasia, mengalami masalah. Putri merupakan seorang wanita sekaligus ibu yang saat ini tengah tinggal di Australia. Ketika mendengar jika keluarganya menghadapi masalah, ia bergegas kembali ke desanya. Desa tempat tinggal keluarga putri, yaitu desa Meloyokidu, Surakarta. Ibu putri bernama Eyang Susana, Ingrid Wijanarko, yang merupakan juragan batik di kampungnya. Ia meminta putri untuk membawa anak laki-lakinya ketika pulang. Sang ibu meyakinkan putri, jika anak laki-lakinya itulah yang akan menjadi jalan keluar dari masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi pada keluarga putri bermula ketika Eyang Susana melakukan ritual pesugihan. Ia juga mengikat perjanjian dengan iblis bernama Jaran Panoleh. Menurut kepercayaan Jawa, Jaran Panoleh merupakan seorang putra Prabu Kertabumi yang memiliki sifat dermawan kepada masyarakat. Namun selepas ia meninggal, makamnya disalahgunakan oleh manusia untuk memperoleh pertolongan dan rejeki. Akibat dari pesugihan dan perjanjian yang dilakukan Eyang Susana tersebut, keselamatan seluruh keluarga putri menjadi terancam. Terutama pada anak putri, ia akan dijadikan tumbal untuk menyelamatkan keluarganya tersebut. Putri berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah yang menimpa keluarganya dari ikatan perjanjian dengan Jaran Panoleh dan juga berusaha menyelamatkan putra tercintanya itu. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah putri bisa menyelamatkan keluarganya dari iblis Jaran Panoleh? Terima kasih telah menonton!